Gemah penolakan relokasi di Rempang masih diungkap oleh para warga. Bahkan anak-anak dan wanita di kampung tua ikut serta menolak keras adanya relokasi di wilayah mereka demi proyek Rempang Eco City. Para wanita dan anak-anak itu berkumpul dan menegaskan akan mempertahankan tanah leluhur mereka. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Walhiriau pada Jum'at 22 September 2023. Dalam unggahan tampak seorang wanita berbaju merah dan berjilpap hitam memimpin gemah penolakan tersebut. Sementara di belakangnya tampak para emak-emak bahkan anak-anak ikut berkumpul. Wanita yang mengaku dari kampung tua pasir panjang itu pun menegaskan bahwa mereka menolak keras relokasi di Rempang Galang. Ia bahkan menyebut bahwa relokasi yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan tanpa syarat. Lebih lanjut, para wanita dan anak-anak yang berkumpul itu menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan tanah leluhur. Kemudian secara bersama-sama mereka megema gantabir. Tak lupa, sekumpulan wanita itu juga meneriakan hidup Melayu. Diketahui sebelumnya bahwa Pulau Rempang harus dikosongkan sebelum tanggal 28 September 2023. Hal itu berdasarkan perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam dengan pihak investor. Ada pun pihak investor menginginkan agar di tanggal tersebut lahan yang mereka perlukan sudah rambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kami masyarakat Kampung Tua, Pasir Panjang, Lempah Galang menolakkan relokasi tanpa syarat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya